Intro Baik pemerintah kembali lagi di Breaking News Metro TV Anda bisa lihat bahwa saat ini pasangan RK Suswono tampaknya sudah sedikit lagi tiba di gerbang kantor KPU DKI Jakarta ya sudah turun dari Ojo sedang berjalan kaki menuju untuk masuk ke dalam kantor KPU DKI Jakarta yang memang sangat padat kondisi di luar di dalam juga sebetulnya padat cuma pasti akan lebih terbatas orang-orang yang bisa masuk ke dalam jadi dua pasangan sudah tiba di KPU DKI Jakarta tinggal menunggu satu pasangan lainnya yaitu Pramono Rano tampil casual saja sepertinya ya Mas Santa hari ini untuk pasangan Rido ini dan itu memang stylenya ribuan kamil gitu ya lebih casual apakah ini ada hubungan ya Mas Santa kalau misalnya kita sengaja memilih harus berpakaian seperti apa berpenampilan seperti apa untuk target-target pemilih tertentu ya Jakarta ini kan heterogen ya berbeda dengan berbagai daerah lain di mana di Jakarta ini berbagai macam profesi oke Mas Santa sebentar ya mohon maaf karena kita lihat juga ini Mas Pram sudah tiba Bang Dul juga sudah tiba masih sempat melayani sedikit pertanyaan dari wartawan ya sudah masuk ini ke gedung KPU Jakarta kurang lebih 21 menit lagi harusnya kalau on time itu akan mulai prosesi atau rangkaian pengambilan nomor urut nah ini sudah masuk ke dalam nah kia sudah di dalam KPU Jakarta langsung riuh ya para pendukungnya tadi kita juga lihat pasangan Rido nampaknya belum sampai ke dalam ini oke kalau tadi pasangan Rido itu tampil dengan kemeja putih kemudian celana krem celana krem juga digunakan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ya pada saat Pilpres kemeja putih ini hampir mirip seperti biasanya kader-kader The Green Dry nih Pak pakai baju putih dengan krem tapi kita tahu bahwa disini Rituan Kamil itu datang dari Golkar ya kader Golkar sementara untuk Suswono dari PKS menarik juga Mas Santa kalau kita flashback kembali bagaimana sejarah terbentuknya pasangan Rido ini karena awalnya yang kita tahu oke RK ini hampir pasti menjadi bakal calon gubernur tapi wakilnya ini yang belum ketebak tapi di ujung ternyata PKS yang masuk ya memang PKS sebagai ini ya partai terbesar ya pada saat itu bagi Kim sangat penting dari sisi eleksinya mungkin nomor dua yang menjadi prioritas di seleksinya seleksi yang berkaitan dengan peta koalisi nah kalau PKS tidak diambil oleh Kim maka kemungkinan besar Anies akan dilusung oleh PKS sumbu utama, partai utama akan membawa Anies waspeda nah kalau Anies maju akan menjadi kompetitor mawan berat bagi Ridwan Kamil itu faktor dari sisi apa namanya mempengaruhi peta koalisi kandidasi nah yang kedua dari sisi eleksinya eleksinya juga penting bagi Kim Plus karena PKS adalah partai terbesar partai pemenang di Jakarta secara kuantitatif secara kualitatif juga partai yang relatif bisa diandalkan mesin politiknya kita tahu ya cukup militan kader-kadernya apalagi di Jakarta nah itu menjadi nilai tambah bagi Ridwan Kamil untuk memanaskan mesin politik iya Mas Hanta dan ini yang kita lihat di layar saat ini adalah paslon dari jalur independen Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang